Baiklah kawan, disini saya berbagi informasi. Ini rame terus capres-cawapres ya. Ada yang capres sebagai petugas partai. Ada yang capres sebagai boneka partai. Ada yang ikut capres sebagai pemilih partai. Ini didiskusikan. Ya, kalau mau jujur kawan, pemilih partai itu cuma Pak Prabowo. Nah, berbicara lagi harta. Ya, ada capres yang masih punya hutang katanya 6 miliar, 7 miliar, hartanya 11 miliar. Ada capres yang hartanya 20 miliar. Ada capres yang hartanya 2 triliun. Ini sini bisa dilihat kawan. Kalau calon presiden itu sudah kaya, kecil kemungkinan untuk korupsi. Seperti Pak Prabowo ini, sudah kaya raya. Untuk apa lagi nanti beliau korupsi kalau jadi presiden? Sudah kaya raya. Uangnya saja itu banyak. Ya, yang digaji. Ada puluhan ribu orang itu digaji tiap bulan itu. Kalau capresnya itu tidak punya uang. Kemudian, yang membiayai politiknya itu adalah sekelompok orang atau seseorang. Maka pasti dia akan jadi boneka. Tidak ada makan siang yang gratis kawan. Ya. Kalau capres itu dikendalikan oleh partai, Nah, siap-siap saja korupsi di mana-mana. Alasannya balik modal. Sudah kaya. Kalau Pak Prabowo itu punya partai sendiri. Tidak mungkin dikendalikan oleh partai. Beliau yang kendalikan partai itu. Sudah kaya. Tidak mungkin korupsi. Anaknya sudah mapan. Nah, yang lainnya. Pasti ada balas budi. Tidak mungkin jalan ke sana, jalan ke sini itu tidak mengularkan uang. Nah, itu uang siapa? Pakai logika kawan. Maka itu, Prabowo Gibran adalah sosok calon presiden-calon presiden yang kelak. Bangsa ini akan bebas dari korupsi. Jangan main-main para koruptor. Baiklah video-video kawan. Sekarang. Terima kasih.